Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Bandua Halganal Datuk Kelampayan ke-216 di Selenggerakan Pemprov Karsel Bekerjasama dengan Madrasah Darussalam, Tahfiz, dan Ilmu Al-Quran Dihadiri di Buan Jemaah, Alim Ulama, dan Habaib yang ada di Bandua Ribuan masyarakat dari berbagai penjuru di daerah ini Memadati Gedung Mahlikai Pancasila hingga Ruas Jalan Ersup Rapto Banjarmasin Dalam Halganal Syed Muhammad Rashad Al-Banjari atau Datuk Kelampayan Kamis 12 Mei 2022 Kegiatan diawali pembacaan syair maulid yang dipimpin Guru Haji Saduddin Salman Setelah itu zikir nasyid oleh Santri Tafiz Darussalam Pembacaan manakib oleh Kiai Haji Muhammad Hatim Salman Serta doa dan tahlil dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Wildan Salman Haul Ganal Perdana di Kota Banjarmasin tersebut Turut dihadiri banyak alim ulama dan Habaib lainnya Seperti Habib Ali bin Abdullah Al-Aidrus Kiai Haji Muas Hamid Kiai Haji Hasanuddin Badruddin Haji Ahmad Fauzan Saleh Kiai Haji Mukri Yunus Haji Muhammad Hussein Kiai Haji Fadlan Asyari Dan Guru Haji Muhammad Syarif Bustomi Pawan Birin menyebut hadirnya ribuan jamaah menandakan masyarakat kalsel yang religius Menjadikan ulama sebagai panutan, teladan karena merupakan puaris para nabi Tidak ada rasanya Hati ini gembira seperti itu Biasanya kalau gue sebut ini Malik ya pada selalu Tapi hari ini Sangat kuat ya Ya kalau kita tidak bisa menyalakan nabi dan ya Tidak bisa menyalakan masyarakat Tidak bisa menyalakan masyarakat Tidak bisa menyalakan masyarakat Bumi keimanan selatan punya tokoh ulama besar Sementara itu banyak hikmah yang terkandung dalam peringatan haul datuk kelampayan ke-216 ini Seperti yang disampaikan oleh para alim ulama dan kabai Dan hikmah dilaksanakannya haul di mahliki Macasila oleh Bapak Kunur Nur Ini hikmahnya menyindirikan, menyatukan antara ulama dengan kuat umarok Antara ulama dengan pemerintah Dengan apabila sudah dua golongan ini bersatu Maka insyaallah kepinginan pemerintah untuk kemasalahan umat insyaallah sukses Satunya yang pertama tidak dilihat di Panjarmasin Yang setelah Covid ini berantang Allah SWT Memindahkan segala hajat Mengambutkan segala hajat yang kita tutupkan Dan diberikan oleh Allah SWT Kesehatan dan diangkat penyakit ini dari bumi Kalimantan Terutama dan seluruh Indonesia Semuanya pasti dikabulkan Allah Dengan niat kalian masing-masing Sebelum sholat zuhur, ribuan zamah pun dengan tertib memubarkan diri Pasalnya Dinas Perhubungan dan Ditlantas Polda Kalsel Telah menutup jalan tersebut untuk kelanjaran acara Eko Anggoro Banjar TV Maka berakhir pulangan acara kisah pada hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!